musik 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 dan sekarang kita masuk ke sesi menariknya kalian kan sudah memakan asam garam lah di tim nasional asam urat sekarang asam urat mungkin kalau sekarang membela indonesia di seagames seagames juga sudah sering yang menarik kita flashback dikit ke jelang seagames 2011 di indonesia waktu itu dilakukan seleksi tim nas dan salah satu programnya adalah mengikuti kemiliter ketika pertama kali kalian mendengar ini semua harus ikut kemiliter apa reaksi kalian saat itu kalau aku kalau aku sih dulu reaksinya gimana caranya mempersiapkan 1001 alasan supaya gak ikut tapi gak boleh ternyata cuma pencoretan langsung dicoret dicoretnya gak cuma diisi itu bisa di band gak bakal panggil ke platnas lagi kayak gitu kan dari 1001 alasan akhirnya gak ada alasan sama sekalian pami reaksinya waktu itu gimana reaksinya awalnya kan apa namanya wah keren nih bisa barengan sama tim nyobain hal baru tapi terus dengar syaratnya kayak gak boleh bawa handphone terus gak boleh keluar sama sekali terus bener-bener yang militer gitu lah jadi langsung shock aja cuma kan waktu itu saya keceng juga masih kacuping masih kacuping pertama kali seleksi timnas jadi yaudah ngikut yang senior aja mau gimana lagi dan sebenernya mas keceng ini tau gak sih itu sebenernya ide siapa sih kayak militer ini gak tau juga sih awalnya emang bener-bener dulu kita gak tau karena pas kita diomongin awal kalinya tuh gak ini cuma semacam kayak outbound aja cuma untuk semua iya awalnya kirain outbound cuma kan kita tidurnya di hotel atlet gitu kan jadi ada gelombang pertama yang udah dateng gimana wah seru 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 ntar rasain aja keren enak enak satu dua tiga berapa gelombang itu kan wah ngomongnya pada seru nih cuman kayaknya kejebakan juga nih kok pada dateng kurus-kurus hitam-hitam dekil oke oke camp militernya tuh Pak Ming dimana dan selama berapa hari jadi dijadwalkan waktu itu dua minggu terus sekitar seminggu pertamanya di Patujajar Jawa Barat jadi dari Jakarta tuh masih sekitar tiga jam atau empat jam lah hampir ke Bandung lah iya naik bis gitu di Batujajar hampir sembilan hari atau sepuluh hari terus hari berikutnya kita pindah ke Situlembang Situlembang tuh bukit gunung gitu ada danau ya jadi terpencil dari Batujajar kita masih jalan lagi sekitar dua setengah jam naik truknya truknya TNI gitu terus terpencil pas barunya habis Situlembang turunnya di kuburan leh bener-bener hutan bener-bener hutan bener-bener hutan kita gak tau ini dimana mikirnya kan wah lembang ada lembangnya kan Bandung gitu kan taunya di luar ekspetasi gitu cuman bagus banget sih emang di view-nya danau diantara apa ya diantara pegunungan jadi kan dingin banget tuh disitu kan oke bagus pada awalnya view-nya ya bagus bagus terus Mas Cheng apa aja sih program latihannya boleh ditulitain gak dan seberapa berat? berat banget beratnya tuh kemental latihnya bukan basket bukan basket kita gak ada nama latihan basket cuman sekali lah ada selebihnya paling latihannya kebanyakan tentang seberapa gede nasionalisme lu aja kayak gitu dituntutnya cuman beda-beda ada yang buat kayak tim kayak gitu semuanya dapet lah disitu mental sih nomor satu paling dilatih disitu bener-bener asli pamin deskripsi itu latihannya ngapain aja merangkap-merangkap naik gunung dia murni militer jadi kita dilatih secara militer yang apa namanya baris berbaris dijemur jam 1 siang buat baris berbaris terus kalau salah kita disuruh apa lompat harimau terus kalau kita dikasih pertanyaan salah jawab hukumannya push up push upnya cuma 3 kali tapi satu tahan tahan 15 menit terus dua nungguin pelatih yang ini dulu ngomong dulu satu ntar ngomong apa kayak gitu jadi hampir kaya kor gitu jangan liatkan kor dulu kalau gak salah si siapa? ruslan yang ini melepuh iya panas-panas di asfal kan jadi kita apa turun langsung nyari oh rumput mana ini rumput mustapanya di rumput kalau di asfal udah kodenya hadap serong biasanya kan hadap kanan atau balik kanan ini ada hadap serong kanan wah udah posisinya posisi hukuman pasti pompa ini apa? pompa dulu tangannya iya 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 dan kedua itu Mas Seng siapa aja nih pemain yang udah mau nyerah di TKD itu? hampir semua terutama Maure Wuxiang tuh pertama tuh udah di Amerika gak ada kan? iya belum nyampe aja dia udah kaya sama udah wah gak bisa nih ini gak bisa udah di nail terus gak bisa gak bisa sampai 2 minggu tuh kita tetep bilang gitu gak bisa sampai pulang gak bisa dibom lagi iya dibom banguninnya pake bom oke bangunin pake bom tuh gimana tuh? maksudnya jadi kita itu dari awal lah kita baru nyampe nih turun di bis kan kita biasa ketemu anak-anak cabur lain pada yang ketawa-ketawa gitu di bis terus udah pada pake toa gitu kumpul di lapangan utama gini-gini cuma kan dasarnya kita atlet kan udah gitu ketemu cabur lain yaudah masih yang bacot ngobrol-ngobrol pada gak jalan ke situ terus akhirnya dipaksa pakai fluid ayo baris-baris dipaksa gitu masih pegang hape lah masih pegang tas akhirnya duduk masih ngobrol hai hai padahal si komandan di depan udah yang perhatian-perhatian kagak yang dengerin akhirnya dari samping kita pada yang doaaah apaan tuh langsung senyap langsung diem sama senyap anjir bom beneran waktu itu meletus gitu oke waktu itu gelombangnya sama cabur apa aja? ada catur ski air panjat tebing panjat tebing taekwondo karate taekwondo apa karate gitu tapi mereka gak full mereka setengahnya separuh-separuh mereka sama petang petangki waktu itu baru tuh ya kan ya kalo kayak karate itu taekwondo masih masuk akal misik ya latihan militer catur nanti catur tuh lupa lupa siapa tuh legend tuh legend banget gua cuma mindain piong buat adianto gak? bukan bukan dia cuma dia doang yang boleh bawa rokok hmm jadi yang lain kan tasnya di oransia gitu kan tasnya apa nih ada rokok? saya pemandaan ada apa kamu? catur oh ya udah gak apa-apa boleh bawa rokok terus tidurnya ngorok banget tidurnya itu dibara kan? dibara kan? dibara satu barak semua enggak sih dari berapa cabur ya itu satu barak cuma gak boleh di atas gak boleh satu cabur kanan kiri gak boleh satu cabur gak boleh deketan depan gak boleh satu cabur terus ada jadwal jaga malam ya gua waktu itu jaga sama Mas Widodo iya Mas Widodo iya Mas Widodo waktu jaga malam ngobrol-ngobrol jaga malam sih dari jam berapa sampai jam berapa? sejam eh dua jam sejam-sejam dari jam 12 sampai jam 5 sejam-sejam rebutan yang milih yang pertama biar tidurnya panjang kalo yang tengah-tengah kan wih males banget tidurnya tidur disana kan 5 menit bisa tidur aja seneng disidur apalagi bisa lama tidur berdiri itu iya tidur berdiri lagi baris terus disuruh berhenti kan lagi jalan siap berhenti si pelatihnya lagi ngomong kita manggil apa manggil kopasius itu pelatih jadi pelatih lagi ngobrol udah kita sempat ditidur jadi yang belakang harus jagain oh gitu colong-colongannya gitu dapet duduk dikit aja tidur pelor lah istilahnya pelor bener-bener jadi kayak berasa power nap banget bangun gini langsung seket lagi ayo jangan terus waktu itu makanannya gimana? makanan militer juga makanan sih bagus tetap bagus tapi kita gak dibatesin porsi segala macem cuma disitu diwaktuin gitu aja yang hari pertama kan pada ngambilnya kan lapor kan hari pertama aja udah langsung kegiatan kan terus cateringnya enak ya man emang enak enak-enak makanan pas porsi atlet gitu kan lapor lagi banyak tapi dikasih waktu pas duduk si pelatihnya bilang ya semua udah ngambil makanan 5 menit harus habis anjay udah bingung ya udah maksain 5 menit ke 2 turun terus tuh tiap hari hari berikutnya turun 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 sampai biasa-biasa gak ada yang berani ngambil sembaku dikurang-kurangin dimarahin kalian nih atlet makanan harus banyak anjir pada takut dong kalau makan yang gak habis ada sanksi ada push up atau ya itu yang push up core itu kalau ngeroll tigeroll kan yang disanksi itu bukan individu tapi satu meja satu meja jadi harus bantuin satu meja dan kita gak boleh satu meja dengan cabor yang sama ada kejadian-kejadian lucu lagi ya khususnya pemain-main basket nih ngakal-ngakali kayak tadi banyak sih banyak kalau pas lagi makan gitu kan dorong pake air dorongnya kan pake air katanya dia kata-kata pelatih gimana dorong pake air kan gelas peperas tuh kan gede banget kan pakai gelas kopi bawa papa gitu kan udah ngerasain makan dorongnya bener-bener pake air tuh udah gak ngerasain asin pedes apa tuh ada satu meja tuh kirain atlet gulat ternyata dia itu anak prima juga salah satu panitia badannya emang gede kalau makan pengen mau waktu gini yang disisain terakhir tuh buah sama sambal ya gue ambil buahnya kan set dia langsung belajar gue gini ya iyalah pasal gue bantuin ngabisin sambal ya kan jadi kalau gak habis tuh harus dibantuin sama temen-temen yang semeja harus dibantuin karena yang kena hukuman kan satu meja oke ini bener-bener harus dibantuin menarik juga ya belajar care sama temen gitu juga sebenernya iya care sama tim lah ya lah itu mentality sih belajar care sama belajar ngetes temen gue disesain lu disesain sambal iya terus ada lagi ya terutama selama sesi latihannya Mami yang lucu-lucu nering-nering kebanyakan itu bener-bener apa namanya kepresur sama sistem latihannya jadi kan bener-bener waktu ya militer lah harus selesai ini target segini dengan waktu segini terus bener-bener sibuk dari pagi sampe malem itu kegiatannya penuh banget yang rame sih waktu awal-awal itu potong rambut oh iya potong rambut om loli itu kan masih gondrong dibotakin gak dibotakin tapi potong cepat akhirnya ngerayu dia tuh lama banget jadi pertama kali dateng ampe malem malem banget gak mau dia terus banyak juga gondrong tapi juga akhirnya cepat wah cepat terus cepatnya ngawur gitu ngotongnya anasal aja satu model ya model siapa pemain yang paling keep it up sama latihan militer ini yang kalian akui wah ini orang paling jago nih di sebuah foto itu kalau aku gak bisa kalau paling itu tuh ada asist empatinya woy top paling top siapa tuh asist empatinya coach ahang coach ahang coach mantok yang ikut asist empatnya coach mantok coach mantok coach mantok terus manajer siapa manajer cewek hasan iya kok hasan kok hasan ikut kalau tadi dari segi coaching staff kalau pemain siapa pak min kalau pemain menurut aku yang paling luar biasa tuh pak min amin wah itu udah dia udah emang militer dia bawah potongannya aja udah militer dia disuruh yang apa kan kita ada tuh panjat tebing terus turun yang pakai tali yang kayak militer-militer gitu lah yang turun biasa tak terus yang balik badan jadi kita turun tembok tuh yaudah turun gini pegangan tali gitu dia apa sampai coba lagi coba lagi sampai yang lain-lain min min jokiin jokiin kan dia paling berani ada yang pegang ini bawah senjata jadi turun turun gitu itu berapa meter ya tinggi 30 kali yang paling gak bisa itu ius sama mario mario sama kelly tapi kelly akhirnya sekali turun ius sama mario naik tangga turunnya tangga juga akhirnya mario mukanya pucat banget dia tuh satu-satunya orang yang bisa memaki-maki kopasus oh iya karena udah panik dia jadi udah dimaki-maki semua lah tapi kopasusnya ketawa lucu oke kalau awalnya kan kalian tuh kayak berekspektasi yang waduh berat nih aduh pengen gak ikut deh gimana aja ngakalin cara-caranya tapi setelah ikutkan militer ini pelajaran apa sih yang bisa didapet dari masing-maki galak pelajarannya galak baru pulak turun pisah eh udah galakin pengamen sama ya mental sih mental satu mental nasionalismenya tumbuh gitu ya terus sama apa kesatuan dalam timnya kayak gitu ya bareng-bareng ya kayak gitu gak cuma di satu tim ke cabur lain kayak misalkan kita udah kenal-kenal kenal semuanya gitu ya kita abis tanding ini ada pertandingan apa kita nonton tuh deket-deket gitu pada nonton pada bener-bener kayak satu kesatuan platon itu kayak bener-bener jadi kayak prajurit yang bener-bener lulus yang mau peran kayak gitu oke Pami, perubahan apa yang dirasakan setelah ikut ke militer perubahannya itu tadi yang Kecem bilang jadi perasaan nasionalisme itu tumbuh banget jadi kita menghargai menghormati bendera merah putih itu bener-bener karena kita tiap hari latihannya upacara baris berbaris terus kita jadi tahu tuh yang namanya sikap kita dalam menghormati bendera misalnya lagi lagu Indonesia Raya kita harus kayak gimana terus kita jadi tahu kalau memang selain apa namanya perang ya atlet yang bisa mengimbarkan bendera kita di negara orang kayak gitu jadi itu itu bener-bener muncul dari kita sendiri jadi kalau misalnya kita dapat emas itu bendera kita itu paling tinggi di negara orang jadi itu bener-bener rasa nasionalismenya kayak gitu by the way itu di sana diajarin megang senjata juga gitu ada tapi enggak cuma sekali enggak jadi emang sasaran tadinya emang ada menu latihannya cuma katanya enggak di ini lagi kan ya enggak dilantui kita lebih ke mental apalagi yang di situ lembang itu bener-bener itu bener-bener dan kira-kira ini kalau metode latihan militer ini masih relevan enggak kalau dipakai ke pebasket-pebasket milenial dan game set lah memang sekarang menurut kalian cocok enggak gitu masih perlu enggak gitu mereka perlulah 2 bulan jangan 2 minggu 2 bulan kalau perlu 2 tahun ya kan maksudnya kayak emang beda ya awal mula ke sana kita tuh mikirnya emang sepele maksudnya ngapain sih kita atlet segala macem kita enggak bakal perang meskipun pelatih juga bilang kalau kita perang nomor 2 yang kita panggil untuk perang itu adalah atlet ngomongnya kayak gitu cuman cuman ya yang kayak aku bilang sih emang pulang dari sana tuh oh lu tahu nih gimana sih cara lu bangga sama merah putih kayak gitu ya bendera nasionalisme sama maksudnya sama apa yang kita bawa tuh pas kita berasanya tuh pas kita lagi keluar eh coachito pernah bilang juga kita kesini tuh bukan sekedar bawa nama Indonesia Indonesia nih Indonesia tuh ada siapa sih yang dukung kita kanan kiri elu nyongkap elu semua saudara semua orang nih yang gak lu kenal dari situ gue emang berasa berarti gak cuman latihan fisik sebenernya ada psikological treatmentnya juga ya bener untuk cinta kebangsaannya ketika latihan disitu ya kan disitu gak cuman bener gak latihan fisik doang kita ada kelas kelas kayak keluarga negaraan gitu sampe ngantuk-ngantuk sampe si Mario tuh baru ngomong disitu kan waktu itu komandannya emang kayak Mungkin Pak Richard Mungkin Mario tuh ngeliatnya kalo di lama di Amerika mungkin ngeliat US Navy Marine gitu ya mungkin orangnya kan tinggi gede sedangkan disini kan kecil cuman berisi terus lincah-lincah gitu ya pas dia masuk ke kelas keluarga negaraan dia bilang oh iya man he is a real soldier dia langsung gak berani tidur ini semuanya tuh udah pandang ngantuk gini ini apa ini apa mas gepeng pake apa namanya fresh care iya obat gosok obat gosok gitu kan mas gepeng sama om Rolik diolesin disini nih biar gak ngantuk pedes banget kan kan yang fresh care gitu yang pedes banget olesin disini saya kayaknya melek hmm anjir kalo gak tidur emang ketika latihan itu bangun jam berapa sih dan hape latihan itu hape jam berapa kita jam lima udah bangun jam lima udah apel iya jam lima kita udah gerak senam pagi udah senam pagi yang enak tuh yang kebagian piket jadi yang lain pada senam mereka masih piket di kamar buat gatut tersihin kayak gitu jadi hape jam lima tuh mereka masih di kamar lah masih di barak lah yang lain udah pada keluar dingin-dingin terus senam pagi terus jam setengah enam itu udah mulai harus ready udah baris udah baris pengibaran bendera iya yang kan jam 6 menaikan bendera itu jam 6 pagi itu udah ready semua udah pake PDL baju lengkap ya gitu abis itu latihan makan siang lagihan terus terus snack jam sengah sembilan kalau gak salah terus lanjut lagi kelas atau apa terus makan siang terus makan siang terus makan siang lanjut lagi snack sore jam 3 abis itu selanjut lagi abis maghrib abis maghrib makan malam kelas lagi sampe malam sampe malam tidur bisa jam ngomongnya di jadwal jam 11 tapi jam 11 itu baru penurunan bendera baru upacara apel bubar kayak gitu kan nah disitu belum langsung tidur tuh ada aja yang salah bisa-bisa tidur jam 1 bener-bener yang udah narik selimut yang jam 1 itu belumnya ke pagian jaga malam apalagi yang disitu lembang udah tidur-tidur tenang taunya dibom bangun jurid malam anjir dipanggil satu-satu ada jurid malam tuh sampe jam berapa? setengah 3 pagi apa? ada pagi jurid malam yang bener-bener masuk hutan gelap gak ada apa-apa cuma modal pegang tali doa set kalau talinya lepas hilang justru diem malah nungguin ntar ada copasusnya dateng dibantuin yang parah sih Yoke Wira nyasar dia kalau gak ada copasus udah hilang di hutan jadi dia ngikutin tali talinya tuh kayak turun ke tanah gitu kan terus lepas kita kan udah di briefing kalau lepas tunggu aja sih tuh diem nah dia enggak dia masih jalan terus katanya dia ngeliat cahaya jadi dia jalan ke arah cahaya bukannya ke arah camp dia malah ke arah gunung cuma gak tau kenapa akhirnya dia bisa ditemuin sama copasus copasus juga kaget jadi dia lagi jalan gitu ini orang nih kan di center gitu ini orang bukan nih udah mau ditembak ini orang bukan nih jadi si Yoke Wira jalan kayak mukanya kosong gitu terus tau-tau sadar akhirnya dibalikin lagi ke camp ulang lagi dia awal dari awal dari awal kalau masnya ini sebagai yang pernah sepi mama Mario Wisan gitu ya kan lumayan deket lah misu-misu di awal tapi di akhirnya dia gimana sih misu gimana misu-misu dia kan maksudnya agak marah-marah maki-maki gitu di awal pas di akhir dia sama sih dia udah ngerasa kaya oh gue bangga nih sama merah putih ternyata kaya gini ya gue harus bangganya tuh jadi hafal gerudah Indonesia Raya Indonesia Raya aja jadi bisa hafal gitu sebelumnya gak hafal Indonesia Raya deh oke nah di Korea itu kan ada wajib militer ya karena kalian udah pernah ikut latihan militer di Indonesia itu sebenarnya terlunya sih kita ada wajib militer juga ah bingung juga bingung juga sih kalo wajib militer kalo wajib militer kan apa ya sipil yang ikut wajib militer mungkin lebih kaya ke camp-camp gini aja ya kayak keluarga negaraan mungkin ya kalo di Korea kan ya push di kalo wajib militer kan berapa tahun kita bener-bener ini kan mungkin mungkin lebih shortnya lah entah pas lu SMA kek atau pas mau kuliah kek kayak gitu kan dia bener-bener short kan beberapa sekolah itu salah satu sepupu juga pernah ngerasain di camp Opa Asus itu emang ternyata sekolah dia emang ada ini ada program ya setiap tahunnya dan terakhir boleh jawab barengan pake gesture boleh ngomong kata-kata juga boleh kalo kalian diminta latihan militer lagi siap gak? oh saya militer banget kalo saya udah bener-bener militer kemarin pengalaman yang 2011 tuh bagus banget luar biasa banget dan berkesan banget tapi kalo disini lagi enggak